Dan untuk mengetahui kondisi terkini dari Jebolnya Tanggul Jati Padang kita sudah terhubung dengan rekan kami Yosefina Damaris. Ya Yosef bagaimana update saat ini di Jebolnya Tanggul Jati Padang? Ya silahkan dengan laporannya. Ya baik Gati dan juga pemirsa pasca Jebolnya Tanggul Jati Padang kemarin sore saat ini bisa terlihat di belakang saya petugas PSU dibantu dengan warga setempat ini masih melakukan ataupun membersihkan pemukiman warga dari sisa-sisa banjir yang terjadi kemarin sore. Dan rencananya memang usai dibersihkan ini petugas PSU dibantu dengan tim biru dari suku dinas sumber daya air Jakarta Selatan ini akan melakukan perbaikan tanggul namun untuk sementara memang hanya dibuatkan tanggul sementara terbuat dari kayu dolken dan juga kantong-kantong pasir begitu. Tapi memang tanggul Jati Padang yang jebol kemarin sore ini berbeda dengan lokasi jebolnya Tanggul Jati Padang sebelumnya saat ini letaknya di Gang Anur 3 di RT 14 RW 6 diketahui tanggul jebol dikarenakan hujan deras yang mengguyur Jakarta kemarin diduga tanggul tidak mampu menampung ataupun menahan derasnya arus kalipulo dan diduga juga karena akibatnya karena tanggul di RT 3 yang sempat jebol kemarin ini masih dalam perbaikan sehingga beban air ini kemudian berpindah begitu. Dan warga yang sempat mengungsi kemarin ini sudah kembali pagi tadi untuk membersihkan rumah mereka dari petugas PPSU juga masih terus mengevakuasi dan juga membersihkan rumah warga. Kemarin ini dilakukan penanganan dengan menambahkan kantong-kantong pasir dan juga melakukan penyedotan air. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga sempat meninjau langsung lokasi jebolnya Tanggul dan segera menginstruksikan petugas-petugas terkait untuk menangani dan juga memperbaiki Tanggul JT Padang yang jebol. Dan beberapa waktu lalu ataupun seminggu lalu ini ditahui juga memang Tanggul JT Padang yang jebol di RT 3. Ini saat ini juga masih dalam tahap perbaikan, masih dalam pemasangan beton dan juga beronjong menahan air dan ditargetkan untuk selesai hari ini. Ya memang banjir yang terjadi akibat jebolnya Tanggul ini masih terus menjadi PR dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta di mana warga berharap pemerintah tidak hanya menangani namun juga mengantisipasi sehingga banjir tidak kembali terjadi di kawasan ini. Gati!